Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Enjoy Channel Ada 3 berita hari ini terkait Prabowo Subianto Pertama, sesal Prabowo dan bangga WNI yang diobservasi di Natuna Dua, Menteri Kesehatan mengatakan WNI yang diobservasi di Natuna bangga lihat Prabowo Kemudian yang ketiga, Prabowo sesalkan cuma bisa sapa 238 WNI dari Wuhan di Natuna dari bus Namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Berita pertama, sesal Prabowo dan bangga WNI yang diobservasi di Natuna Saya ambil dari detik.com Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan berkunjung ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau Lokasi observasi WNI yang baru dievakuasi dari Wuhan, China Ada sesal yang dipendam Prabowo dalam kunjungannya, meski dirinya bisa menyalurkan bantuan Meski demikian, WNI yang dikunjungi tetap bangga pada Prabowo Subianto Prabowo mengunjungi Natuna ke Pri pada Herabu 5 Februari 2020 sore Ada 238 WNI yang menjalani observasi di lanut Raden Sajat Natuna Bertopi Koboi, Prabowo juga mengecek semua kelayakan pangkalan militer yang digunakan sebagai tempat observasi Bagi 238 WNI tersebut Namun Prabowo Subianto hanya bisa menyapa 238 WNI dari Wuhan yang diobservasi di Natuna Dari dalam bus karena terganjal aturan Berharap bisa kontak langsung, tapi apadaya dia cuma bisa dada-dada Dari video yang dibagikan Stapsus Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Menhan Prabowo Subianto Daniel Ansar Simanjuta Prabowo berada di dalam bus yang berhenti tepat di depan WNI dari China itu Prabowo terlihat mengenakan masker dan kacamata Di dalam bus, Prabowo melambai-lambaikan tangan ke arah WNI Yang sedang dia observasi di Natuna tersebut Sesekali, Prabowo mengepalkan tangan seperti gestur memberi semangat meski tak bisa secara fisik berinteraksi WNI yang berada di depan Hanggar Lanut Radenshajad Natuna tanpa antusias Dengan kedatangan Prabowo Subianto Mereka membalas lambian tangan ketahumum Partai Gerindra itu Prabowo meminta maaf kepada 238 WNI dari Wuhan tersebut Karena tidak bisa kontak langsung Prabowo amat menyesalkannya Meski juga mengunjungi langsung 238 WNI tersebut Namun beliau menyesalkan Dan mohon maaf kepada 238 WNI di sana Karena aturan yang ketat selama masa observasi tidak diizinkan kontak langsung Beliau hanya bisa menyapa dari dalam bus Kata Dhanil Ansar Simanjuta Meskipun demikian Prabowo memaklumi kondisi tersebut Menurut Dhanil, negara ini sudah siap menjegah penyebaran virus corona Namun beliau pahami langkah preventif sesuai prosedural tersebut Hal ini menunjukkan bahwa negara siap melakukan Upaya-upaya penyebaran virus corona Kata Dhanil Ansar Simanjuta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menuturkan WNI yang diobservasi merasa bangga Dikunjungi Prabowo Subianto Terawan menjelaskan WNI yang diobservasi dalam keadaan sehat walafian Kemudian berita yang kedua Menteri Kesehatan mengatakan WNI yang diobservasi di Natuna Bangga lihat Prabowo Subianto Saya ambil dari detik.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Bersama Menkes Terawan Agus Putranto Mengunjungi lokasi observasi WNI dari Wuhan di Natuna Menkes menuturkan WNI yang diobservasi Merasa bangga dikunjungi Prabowo Subianto Prabowo mengecek Lanuter Raden Sajat Natuna Yang digunakan tempat observasi WNI Sekitar pukul 13.30 WIB siang kemarin Prabowo menyebut WNI bergembira di lokasi observasi Saya dapat laporan dari Panglima Bahwa saudara kita yang diobservasi Dapat alat musik keyboard, karaoke Berupanya mereka juga banyak latihan nyanyi di dalam Ini juga untuk moral Mereka gembira Mudah-mudahan 12 hari aman Mereka kembali Ujar Prabowo dalam Jumba Pes di Natuna Kebri pada hari Rabu 5 Februari 2020 Kemudian berita yang ketiga Prabowo sesalkan Cuma bisa sapa 238 WNI dari Wuhan Natuna Dari dalam bus Saya ambil dari detik.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Mengunjungi lokasi observasi dari Wuhan China di Natuna Prabowo menyesalkan dirinya Tidak bisa melakukan kontak langsung Dengan WNI yang sedang diobservasi Meskipun demikian Prabowo memaklumi kondisi tersebut Menurut Daniel Negara ini sudah siap mencegah penyebaran virus corona Namun beliau pahami Langkah preventif sesuai dengan prosedural tersebut Hal ini menunjukkan Bahwa negara siap melakukan Upaya-upaya penjagaan penyebaran virus corona Sebut Daniel Ansar Simoenjuta Prabowo mengunjungi lokasi observasi WNI dari Wuhan Yang terletak di lanut Sajat Natuna Prabowo mengecek penanganan masa observasi terhadap 238 WNI yang baru dicemput dari Wuhan beberapa waktu yang lalu Bertopi koboi Prabowo juga mengecek semua kelayakan pangkalan militer Yang digunakan sebagai tempat observasi Bagi 238 WNI tersebut Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan Rasa bangganya terhadap Seluruh jajaran yang terlibat Dalam evakuasi WNI dari Wuhan China Akibat virus corona Pertama, Menhan menyampaikan penghargaan kepada instansi Yang terlibat khususnya Panglima Kogab Wilhan I Yang merupakan Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu Yang mengkoordinir TNI dan lembaga terkait Selama masa observasi WNI di Natuna Saya dapat paparan Saya sangat bangga atas prestasi yang dilakukan Di bawah kendali TNI dan Kementerian Kesehatan Ucap Prabowo saat menemui awak media di Natuna Pada Rabu 5 Februari 2020 Sangat tanggap, sangat profesional Dan diakui dunia Puji Prabowo Subianto Menhan Prabowo juga mengatakan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto Dulunya merupakan perwira tinggi TNI Yang menguasai bidang kesehatan Sebagai dokter militer Yang juga pernah memimpin badan dunia Menangani kasus kesehatan Prabowo yang hadir di Natuna Sejak pagi itu mengatakan Jika kehadirannya Dalam untuk meyakinkan Jika bangsa Indonesia Tidak boleh panik terhadap situasi Akhir-akhir ini Akibat virus Corona Alhamdulillah Indonesia termasuk yang tidak panik ya Ujarnya Ia juga meyakinkan Jika masyarakat harus percaya Kepada pemerintah melalui TNI Kementerian Kesehatan dan lainnya Dalam menghadapi kasus Corona ini Nah itulah teman-teman Berita Prabowo Subianto terbaru hari ini Bagaimana menurut pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan Dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini Dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!